Meski pesawat prototipe SU-47 menggunakan teknologi tahun 1980-an, namun pesawat ini sangat inovatif. Sayangnya, prototipe ini gagal diproduksi secara seri, sebagian karena kurangnya dana dan sebagian lagi karena satu cacat desain yang penting. Airframe dengan sayap yang menyapu ke depan memiliki beberapa keunggulan menjadikan pesawat sangat bermanufrable, terutama pada kecepatan subsonik. Sayap juga memiliki karakteristik daya angkat unik yang memungkinkan melakukan lepas landas pada jarak pendek, yang penting bagi angkatan laut Soviet yang membutuhkan pesawat tempur yang mampu lepas landas dari landasan pacu pendek di kapal induk. Sayangnya, sayap yang menyapu ke depan memiliki beberapa kelemahan serius juga. Pesawat dengan sayap menyapu ke depan memiliki karakteristik penerbangan yang sangat tidak stabil. Sayap itu sendiri mengalami tekanan berat, terutama pada kecepatan yang tinggi. Karena beban tekanan tinggi, sayap harus dapat dibengkokkan tanpa patah, dan tentu tidak ada teknik yang mudah. Meski begitu, SU-47 sangatlah bermanufra. Karena desainnya yang tidak stabil, pesawat ini menggunakan sistem fly-by-wire, yang menyesuaikan dan memperbaiki jalur penerbangan badan pesawat lebih cepat daripada yang bisa dilakukan pilot, yang mampu menjaga stabilitas pesawat selama penerbangan. Pesawat itu mampu melakukan beberapa manufra yang sangat ekstrim. Tak lama, setelah debut SU-47, analisis barat berspekulasi bahwa badan pesawat itu mungkin agak still. Meskipun sulit untuk diverifikasi, mungkin memang memiliki lapisan penyerap radar. Namun, pesawat itu sendiri bukan pesawat siluman. Proyek ini awalnya disusun pada awal hingga akhir tahun 1980-an. Sayangnya, bagi perusahaan penerbangan Sukhoi, pecahnya Uni Soviet menghancurkan proyek tersebut. Meskipun SU-47 masih muncul hingga sekarang dan di berbagai pertunjukan udara. Hanya satu badan pesawat yang pernah dibuat, dan itu adalah korban dari zaman. Selain SU-47, ada proyek pesawat tempur lain yang juga menggunakan desain sayap penyapu, yang juga melangkah lebih jauh dengan membuat demonstran teknologi yang secara visual, sangat mirip dengan SU-47, yakni X-29. X-29 dirancang oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, dan mengklaim bahwa X-29 adalah pesawat paling aerodinamis yang tidak stabil yang pernah dibuat. Sama seperti dengan SU-47, teknologi yang digunakan dalam pengembangan X-29 mendorong batas dari apa yang mungkin. Beberapa teknologi X-29 akhirnya digunakan dalam mengembangkan platform pesawat tempur emas sedepan. Material komposit canggih sekarang digunakan secara luas di pesawat militer dan pesawat komersial. Pernyataan DARPA menjelaskan, jahitan aerolastik untuk menahan puntiran saat mendapat beban, penerbangan sekarang menjadi alat standar untuk desain canggih dan hasil yang relevan, termasuk sayap panjang dan tipis milik Global Hawk, pesawat pengintai tanpa awak. Sementara itu, SU-47 dan X-29 tidak pernah berhasil melewati tahap prototipe. Pesawat itu penting untuk mendorong batas apa yang mungkin, dan beberapa teknologi yang pernah dihasilkan SU-47 dan X-29 kini terbukti sedang digunakan saat ini. Jadi sama sekali bukan teknologi yang sia-sia. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.